Intro Hari Selasa saatnya kita mengulas sebuah kata dalam segmen Selasa Bahasa dan kali ini kata yang akan kita ulas mengenai kata serapan dari bahasa Inggris yakni telemedicine. Kata ini menjadi salah satu kata yang penggunaannya meningkat saat pandemi. Untuk itu yuk kita simak apa arti dari kata telemedicine. Selama pandemi COVID-19, tren layanan kesehatan lewat telemedicine menjadi andalan bagi masyarakat. Jika darurat dan penting, tentu pasien harus segera datang ke rumah sakit. Namun jika tidak, masyarakat bisa dengan mudah berkonsultasi dengan dokter melalui layanan telemedicine. Nah, lantas apa sebenarnya telemedicine itu? Yuk kita coba tanyakan kepada sejumlah warga. Apa padanan kata telemedicine dalam bahasa Indonesia? Medisin jaringan? Medisin jaringan? Udah, udah. Iya, iya. Apa padanan kata telemedicine dalam bahasa Indonesia? Nggak tahu juga. Apa padanan kata telemedicine dalam bahasa Indonesia? Telemedicine, nggak tahu. Mungkin warga banyak yang tidak tahu lantaran kata telemedicine terdengar asing. Mungkin juga karena telemedicine baru menjadi tren saat pandemi COVID-19. Dan tidak semua warga terbiasa menggunakan layanan ini. Untuk mengetahui apa itu telemedicine, yuk kita tanyakan kepada penyelaras bahasa Kompas TV. Bagi Anda yang sering membaca berita dan pernah melihat rilis dari Kementerian Kesehatan, mungkin pernah menemukan kata telemedicine. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, telemedicine artinya diagnosis atau perawatan pasien secara jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi. Contoh kalimatnya begini. Layanan telemedicine sangat dibutuhkan masyarakat di masa pandemi. Nah, jika sudah mengetahui arti dari kata telemedicine, Anda juga harus tahu bahwa penulisan kata telemedicine yang benar ditulis dengan huruf S dan diakhiri huruf N, bukan dengan huruf C yang diakhiri huruf E. Namun wajar saja, jika Anda sering keliru menulisnya. Lantaran di dalam media daring pun, banyak yang menulisnya dengan kata bahasa Inggris dan ada pula yang menulisnya dengan kata serapan. Tapi sekarang sudah tahu kan? Jadi tak ada salahnya untuk menggunakan kata yang baik dan benar sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terutama jika Anda menulis untuk sesuatu hal yang resmi. Temp Liputan, Kompas TV